Tadi di RGM dua kali, tiket 2 juta, 1 juta tadi. Langsung saya lari ke sini. Satu, durasi, materi, kaya, penah. Penawaran 150 juta penah. Selamat menikmati. 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 Kalau nenggar, seperempat jam. Biasanya matahari muncul, saya masukkan ke tenggara. Kadang lari-lari sendiri. Sangat mudah sekali. Kalau masalah mandinya dia gimana? Satu minggu dua kali. Itu mandinya? Untuk kalau mau kita bikin jalan-jalan, biasanya Jumat, mandi, full krodong. Sakti itu sukanya full krodong, semakin dikrodong, dia semakin menjadi. Kalau hongkong nggak pakai Pak? Kalau kita mau bikin settingan apa di lapangan, dalam arti yang mau sujud, mau nembak, pakai hongkong kalau sujud. Berarti si sakti ini memang punya, kalau tidak bisa disetting sesuai keinginan nggak Pak? Sudah. Kalau kita mau bikin sujud, kita kasih hongkong. Dua session sebelum naik. Kalau kita mau bikin kaya, tembak, nggak dikasih. Terus kalau ada seni ini lebih sering pakai hongkong? Tergantung, tergantung fungsinya. Kalau tapi nggak dikasih hongkong, ya tembak-tembak. Sering sujud, tembak. Kan dari tadi yang teman tahu kan? Iya. Banyak tembakannya daripada sujudnya kan? Nah itu. Kadang dia kebawa, yang sujud tadi kebawa hongkong yang cacin sebelumnya. Terus kelebiahannya sakti itu bisa 5 session kuat. 5 session kuat? Dan tetap kerja ya? Insya Allah kerja. Insya Allah kerja. Selama saya pekan kerja. Ternyata sekarang masih bisa disetting roll tembak sojud sama full dangak nembak. Mantap sakti memang. Kualitas nyata. Bawaannya kalau dia ngembak pasal disetting roll, itu bawaannya apa, Pak? Jilin. Kapas tembak jambung jilin. Bawaannya sakti itu bukannya kayak diputus-putus. Oh, bertempo. Ya. Ngalun. Didengerin tuh enak gitu loh. Suaranya ngeristal. Dan kalau positif saat menggantang, dia apakah harus dikirin jil atau di tengah? Sebenarnya itu harus dihabit. Karena dia tuh tipikal burung tari tarung. Ya kalau sampai namanya nggak tarung, dia juga agak-agak berkurang tarungnya. Semakin ada pelawannya semakin tarung, dia semakin mudah. Unik sakti itu burungnya. Sangat-sangat. Apa ya kayak. Dan ke akhirannya kalau mau diajak jalan-jalan, dia tahu. Oh gitu. Bunyi-bunyi riang. Suasanannya gitu loh enak. Tahu dia mau kalau diajak, diajak ngantan tuh tahu. Bumi-bumi riang. Ternyata sekarang masih bisa disetting. Kalau nampak sujuk samapun. Ternyata nggak ada yang melirik Ujara? Karena penawaran 150 setahun. Ternyata nggak lepas karena apa. Selama saya megang mureh batu itu ternyata mencari burung kualitas itu nggak mudah. Kalau kita ngomong orang punya uang, semua orang punya uang. Tapi mencari burung-burung kualitas itu nggak mudah. Jatuh bangun dari mencari burung kualitas. Selama punya mureh batu, apakah si sakti ini satu-satunya burung yang buat apa yang jenis kualitas? Masih banyak, masih banyak burung kualitas. Untuk sementara ini yang saya pakai sakti. Masih banyak burung kualitas. Masih banyak burung kualitas. Habis itu kita sudah datar ke Bogor. RGN 35 juta. G16. Biasanya kan ada mureh yang uang ini sekali. Kalau sakti gimana? Kalau sakti, biasanya tergantung itemnya. Kita itu pakai, apa ya? Ya maaf ya, kita kalau item condong di GG-an. Kalau GG-an berapa pun tiket saya hargi. Bahkan 10 juta saya hargi. Tapi kalau GG-an berapa pun tiket saya hargi kualitas. Kalau GG-an berapa pun tiket kita hargi kualitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!